Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 2 opsi terbaik dari Kementikbud Ini adalah merupakan informasi terbaru ya, bahwasannya guru yang lolos passing grade kategori P1, P2 dan P3 Untuk tahap 3 ya, dan formasi P3K guru 2022 itu kemungkinan diberikan 2 opsi terbaik dari Kementikbud Jadi secara otomatis dengan adanya opsi seperti ini, maka peluang menjadi ASN P3K semakin besar Nah oke, baik tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita langsung saja ke informasinya Jadi disini teman-teman ya, dilansir di salah satu media elektronik yang sangat terkenal yaitu JPNN.com Jakarta Nah disini katakan bahwasannya, ketua forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsi itu mengungkapkan ya Jadi mengungkapkan bahwasannya Kementikbud Tristek itu memberikan 2 opsi bagi mereka Jadi disini ada semacam 2 opsi bagi mereka ya Maksudnya mereka ini adalah forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia ya Seperti ini, dikatakan bahwasannya opsi tersebut sebagai jawaban atas desakan guru honorer negeri yang lulus passing grade P3K tanpa formasi Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi disini ada desakan kepada pemerintah dari guru honorer yang lulus passing grade P3K tanpa formasi Dan alhasil disini dari pihak Kementikbud Tristek itu sendiri itu memberikan 2 opsi bagi mereka Nah seperti itu teman-teman ya, memberikan 2 opsi bagi mereka Nah disini dikatakan bahwasannya sesuai hasil pertemuan dengan para pejabat Kementikbud Tristek pada 15 Februari Kami diberikan 2 opsi kata Heti kepada JPNN.com Jakarta Rabu 16 bulan 2 tahun 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Nah kemudian kita lanjut lagi disini Disini dikatakan bahwasannya untuk opsi pertama lanjutnya yaitu 193 ribuan guru honorer negeri yang lulus passing grade Itu baik tahap pertama dan kedua ikut seleksi ketiga Jadi bagi teman-teman guru honorer yang lulus passing grade baik itu tahap pertama dan kedua itu ikut seleksi ketiga Nah nantinya mereka akan diprioritaskan mengisi formasi kosong Seperti itu Bapak Ibu ya Luar biasa ya Jadi kemungkinan ya Untuk tahap ketiga itu tetap ada Dan disini untuk opsi pertama ini sangat menguntungkan Yaitu ikut seleksi ketiga Kemudian nantinya itu diprioritaskan untuk mengisi formasi kosong Nah itu opsi yang pertama Kemudian opsi yang kedua adalah Jika menolak ikut tes lagi maka masuk ke golombang berikutnya Yang mana ini golombang berikutnya berarti masuk ke dalam P3K 2022 Nah disini dikatakan bahwasannya Dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 Akan ada permenpan RBM baru yang mana salah satunya memprioritaskan guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 Namun mereka akan langsung diangkat dengan catatan formasinya tersedia Ini opsi kedua sangat luar biasa teman-temannya Baik opsi pertama dan opsi kedua yang disediakan oleh pemerintah atau Kemendikbud Itu sama-sama menguntungkan guru honorer teman-temannya Baik itu opsi pertama ataupun opsi kedua Dan jadi intinya disini teman-teman ya Kita menunggu saja bagaimana terobosan dari Kemendikbud Tristek Terkait guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi Kita tunggu saja apakah akan tetap melaksanakan opsi pertama Yaitu melaksanakan tes tahap ketiga Atau langsung ke opsi kedua Seperti itu Bapak Ibu ya Oke kita lanjut lagi Nah disini dikatakan bahwasannya terhadap dua opsi ini Ya jadi disini terhadap dua opsi ini Ibu Heti menyerahkan semua keputusan kepada masing-masing guru honorer Jika posisinya terancam misalnya akan diberhentikan kepala sekolah Lebih aman ikut seleksi ketiga karena ada optimalisasi Nah jadi mungkin seperti ini pertimbangan ya Sehingga ada dua opsi Ya bahwasannya untuk opsi pertama itu adalah sebenarnya Fungsinya adalah karena ada tahap optimalisasi formasi Nah ketika teman-teman mengikuti seleksi tahap ketiga Nantinya disitu akan ada optimalisasi yang sebenarnya memberikan peluang Bagi teman-teman untuk menjadi guru ASIN P3K Tanpa harus memikirkan formasi P3K 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Apalagi bagi teman-teman yang terancam ya Terancam posisinya misalkan diberhentikan Nah lebih baik teman-teman mengikuti seleksi tahap ketiga nantinya Karena ada optimalisasi Seperti itu ya Nah jadi gemper-gemer terhadap terkait tahap ketiga Ini sepertinya sudah jelas teman-teman ya Seperti itu Bapak Ibu ya Baik kita lanjut lagi Nah disini dikatakan Begitu juga bagian di daerahnya Tidak mengusulkan formasi P3K 2022 HETI menyarankan ikut seleksi ketiga teman-teman ya Sementara bagian Pemdanya mengusulkan formasi P3K guru 2022 Sebaiknya ikut di P3K 2022 Karena tanpa tes lagi ya Jadi di P3K 2022 nanti itu tanpa tes lagi Namun semua itu HETI kembalikan kepada masing-masing individu Nah seperti itu Bapak Ibu ya Nah jadi disini ceritanya Begitu juga bagian di daerahnya Tidak mengusulkan formasi P3K 2022 HETI menyarankan ikut seleksi tahap ketiga Sementara bagian Pemdanya mengusulkan formasi 2022 Sebaiknya ikut di P3K 2022 Karena tanpa tes lagi Namun disini Ibu HETI mengatakan bahwa Dikembalikan kepada masing-masing istilahnya individu Seperti itu Bapak Ibu ya Oke kemudian kita lanjut lagi Disini dikatakan teman-teman ya Saya menyerahkan keputusan kepada masing-masing guru honor saja Mereka mau ikut seleksi tahap ketiga Atau menunggu formasi 2022 Terangnya Jadi HETI sendiri dalam posisi dilematis Sebab terhitung 16 Februari 2022 Dia tidak lagi diizinkan mengajar di SDN 8 Kota Silegon oleh kepala sekolahnya Karena saya sudah diberhentikan Memang akan lebih baik ikut seleksi ketiga Agar mendapatkan optimalisasi Ini masih sarat istikahara dulu Untuk menentukan pilihannya Pungkas HETI Kustriang Nisi Dilansir di gpn.com Seperti itu teman-teman ya Jadi opsi yang diberikan pemerintah ini Sepertinya disesuaikan dengan kondisi Dari Pemda dan guru honor itu sendiri Jadi disinilah teman-teman memilih Apakah memilih opsi pertama nantinya Atau opsi kedua Jika betul-betul direalisasikan oleh pemerintah Dan ini tentunya menjadi kabar gembira ya Bagi guru kategori P1, P2, dan P3 Tentunya membuka peluang Untuk menjadi ASN P3K Seperti itu Bapak Ibu ya Baik mungkin cukup sampai disini informasinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh